Intro Pemirsa di channel Arwe Tercandut Saya bersama Bapak Imam Siapakah Bapak Imam ini? Mungkin Anda penasaran Kalau Anda melewati Rogo Jambi Utamanya di depan Apotik Asia Jaya Akan melihat Bapak ini berjualan beraneka benda pusaka Jadi bisnisnya ini Bisnis yang cukup langka saya kira Karena sepanjang jalan Mulai saya banyuangi sampai ke sini Ya ini saya ketemui Pak Imam namanya Aslinya dari Genteng Cuma hari Rabu saja jualannya disini Jualan apa disini? Ini gambarnya yang akan dijual Nah ini adalah salah satu Dagangan dari Pak Imam Dibantu oleh Ibu Imam Nah Berbagai macam ake Kemudian pusaka-pusaka kecil Ini terjual disini Harganya berapa saya tidak tahu Saudara Tapi paling tidak silahkan Anda berkunjung ke sini Untuk bertanya-tanya Harganya berapa Jadi yang butuh-butuh pusaka Rene ya weh Benda pusaka Namun disini juga ada Minyak wangi Nah ada ake Weh pokoknya benda-benda yang Langka-langka kalau menurut saya Saya coba bertanya-tanya Sama Pak Imam dulu Saudara Pak Imam ini sambil Merapikan dagang ini Saya akan mencoba bertanya Pak Imam Biasanya kalau Jualan untuk benda-benda seperti ini Hari apa saja Pak Imam? Hari rebuk saja Hari rebuk khusus di Logo Jampi Logo Jampi Lainnya di rumah Begitu lainnya di rumah Alamatnya Pak Imam bisa ditunjukkan Alamat rumahnya Daerah mana? Daerah Genteng Daerah Genteng Kampung Pahlawan Dekat Masjid Besar Genteng Saudara Tanya di sana Nanti ada gang menuju ke kanan Kalau dari arah Mungkin dari arah Rogo Jampi Tanya saja Pak Imam Pedagang pusaka Ya Jadi macam-macam yang ditolak Pengen wakil koleksi Yang Pak Imam Kalau ada yang main Genteng Waukeh Ribuan Bukan hanya ratusan Ribuan Bukan ratusan Ribuan Mulai ukuran kerisian bagaimana Mulai kecil-kecil Sampai ukuran 45 Oh Begitu Sampai 1,5 meter Luar biasa Pak Imam ini Ini paling langka Terus tangan dagangannya Langka Gak ada mana itu Kuih Lianin Pak Imam gini Kira-kira kalau harga itu Kisaran berapa Pak Imam Paling murah Pak Imam Untuk benda pusaka Mungkin keris-keris Kecil itu Paling murah Harga pusakanya Kecil-keris Rp50.000 Paling mulah Seketau Rp50.000 Sudah Mendapatkan Nah Sampai ke atas Sekarang pembeli Pak Imam Pembeli itu biasanya Siapa saja Pak Imam Banyak lagi Saya Kalau pembeli Dari Mulai Dari Banyangi Wong Soroco Sanggar Kebutuhannya mereka Untuk apa saja Kira-kira Pak Imam Ya mungkin Lain-lain Ada yang ambil Minyak Pusaka Pemata Tergantung niatnya sendiri-sendiri Bagi Anda Yang penasaran Dengan Pak Imam ini Rini Saya kasih alamatnya Depan Apotik Asia Jaya Jadi kurang lebih 50 meter Sebelum Pasar Ogo Jampi Akan menemui ini Ini sudah mau tutup Pak Imam Iya Buka mulai jam berapa Pak Imam Buka mulai jam 7 Oh jam 7 Boleh ditunjukkan Saya mungkin bisa meminjam Satu saja Apa Ini Pak Imam ya Ini adalah Salah satu Benda-benda yang dijual Pak Imam Ada pring petuk Iya Ada lagi apa Pak Imam Banyak Banyak loh ya Saya lagi Ini kalau nggak salah Kujang Ini adalah Kujang lagi Kemudian ada Macam-macam keris Yang seperti yang tadi Saudara Pusaka-pusaka Pusaka-pusaka Sampai ini butuh Ini gini Regone mulai seketewan Dan mendur Terima kasih sudah menonton Video ini Mudah-mudahan bermanfaat Pak Imam terima kasih Ibu Imam terima kasih Mudah-mudahan lancar Segini Tetap sehat walafiat Amin Sampai jumpa